Terima kasih. Biasanya gitu ya, jadi teguh gitu ya, gitu ya, biasanya gitu. Pesijul terhadap isu konflikt optif. Jadi sesungguhnya ini apa ya, cerita di baliknya. Jadi saya mungkin akan lebih baik cerita di baliknya, karena kalau yang sudah saya tulis mungkin lebih enak dibaca aja. Jadi apa yang ada di balik itu adalah, Sebetulnya paper ini kok ditanya ke saya ya, isu utamanya apa sih kalau satu kata dari Juli itu, sebenarnya saya mikirnya itu konflikt ya. Jadi kenapa sih itu penting gitu ya, menurut saya isu konflikt, dan kemudian nanti saya hubungkan ke ranah audit ya. Menurut saya ini sebetulnya konflikt itu bisa dibawa kemana aja lah. Jadi buat Bapak Ibu, teman-teman yang membutuhkan bidang akutansi, saya juga bisa relate lah dengan ini ya. Karena memang saya bergelut ya di bidang akutansi, masalah audit, walaupun sebetulnya enggak juga sih, enggak apa-apa ya harusnya. Artikel jimplitan itu kan rata-rata orang akutansi itu bahasnya keren-keren ya kan, Pak Aji bahasnya naga gitu, itu keren gitu ya, itu orang nusantara lah. Jadi orang nusantara itu kan punya kapasitas yang luar biasa untuk menanggung segala aspek. Saya aja yang ingin akutansi ini. Jadi nanti saya akan coba arahkan ke audit. Tapi isu utamanya sebetulnya gak konflikt. Jadi, kenapa sih konflikt itu? Menjadi satu isu. Sebetulnya ini bukan isu yang baru gitu. Menurut saya itu isu sudah dari dulu. Jadi kalau kita runut gitu ya, kalau saya ingin merunutnya. Kalau konflik itu kan sejak kapan sih ya? Nah ini karena nilainya Aceh maka saya merujuknya ke Islam tentu ya. Karena Aceh ya udah pasti nyatu sama Islam gitu ya. Kalau saya telusuri-telusuri itu sejak kapan sih konflik ini ada? Kayaknya sebelum, bahkan mungkin sebelum Nabi Adam ada juga konflik. Misalnya di Al-Baqarah 30 tuh ya ketika ada adegan Tuhan lagi diskusi sama menteri-menterinya gitu ya. Sama para malaikat. Kira-kira kalau kita buat khalifah di bumi ini enak. Ini tentu bukan tafsir formil ya, ini pemaknaan saya aja. Enak nih gitu ya kan. Gimana menurut para malaikat. Terus ada malaikat para menterinya gitu ya. Mungkin Perdana Menterinya ini malah yang bilang. Oh tunggu, tunggu, tunggu. Bukankah sudah pernah Adam yang dulu membuat perusahaan di bumi ini gitu. Jadi dari situ saya berpikir bahwa kayaknya memang dalam banget menurut itu ada gitu. Jadi saat Tuhan sendiri diskusi dengan malaikat, nah si malaikat tadi itu yang kemudian kita kenal. Pada akhirnya di Iblis itu bilang, merifer pada data bahwa ada perbuatan-perbuatan usat gitu ya. Usat dan perbuatan kecil. Di situ kan konflik. Dan bahkan dengan berita itu tadi, pada akhirnya semalaikat tadi itu kita kenal sebagai Iblis ya juga karena konflik. Jadi sebetulnya masalah late dari awal sampai mungkin nanti kiamat kurang setengah hari juga paling ada konflik juga lah. Mungkin kira-kira gitu. Oke jadi intinya di konflik. Kemudian saya masukin ke audit. Nah itu satu. Yang berikutnya mungkin kira-kira bisa nggak kita menghindari konflik gitu ya? Pertanyaannya gitu. Jadi saya juga pertimbangannya itu pada saat menulis ya. Bisa nggak menghindari konflik kalau bisa dihindari? Sebetulnya ini isu sebetulnya nggak relate lagi. Tapi saya pikir-pikir kayaknya susah juga menghindari konflik ya. Tentu ini nggak jawaban textbook ya. Kalau misalnya kita lagi jalan sama keluarga, sama istri, suami, atau lagi pacaran gitu ya. Lagi pacaran. Lagi enak nih judulnya pacaran. Terus tanya mau makan dimana gitu ya. Bisa jadi konflik gitu. Bisa jadi konflik. Sehingga memang, kayaknya memang konflik itu nggak bisa hindari lah. Karena kalau orang lagi pacaran sendiri pun judulnya jelas-jelas itu pacaran. Bisa jadi konflik. Apalagi kalau kita bicara tentang perusahaan yang apalagi mutin. yang mana di satu tempat itu bursanya itu sudah penutupan, tapi di tempat yang lain itu sudah buka kembali bursa. Jadi memang kalau kata-alang boleh kan money never sleeps ya. Uang itu nggak pernah tidur. Ya nggak mungkin nggak ada konflik. Ya memang itu sih ide dasarnya. Kenapa memang konflik ini saya pikir masih relate dengan kondisi hari ini gitu ya. Jadi mungkin itu ide dasarnya. Dan kemudian bagaimana sih kemudian konflik audit ini. Nanti kan kita cerita audit artinya ada nanti konflik atau pertentangan antara perusahaan, antara stakeholder-stakeholder dalam ya. Dengan manajemen, dengan auditor. Relasinya itu nanti ya serul lah gitu ya. Mungkin itu dulu Bu Amelia nanti boleh di follow up gitu ya. Ide nya konflik sebetulnya. Money never sleeps ya Pak ya. Di mana ada uang di situ ada konflik sebenarnya. Ya menurut saya gitu ya. Yang enak aja bisa konflik lagi. Uang ya. Jadi kalau di auditor sendiri Pak sebenarnya ini kalau khusus ke auditornya ya. Sehingga memunculkan urgensi resolusi tadi itu. Sebenarnya konflik di audit KAP sendiri itu seperti apa ya Pak ya. Secara khusus yang terjadi di sana itu. Oke sebetulnya kalau kita lihat apa ya. Gejala-gejalanya itu kan bisa kita baca lah ya. Kalau misalnya kita orang akutansi itu. Kayaknya yang jadi monumen itu kasus Enron pasti ya. Itu pasti udah jadi monumen lah dia ya. Tapi ya kita banyak juga lah. Melihat kasus-kasus belakangnya di Indonesia juga ya. Mungkin sebut nama aja gak apa ya sebut merek gitu ya. Boleh ya. Gak apa-apa ya. Ya misalnya kayak Garuda kan keempat semalain. Gak macem ya. Jawa Seraya. Sabri juga sempet gaduh gitu. Yang memang punya skandal gitu ya. Jadi memang ternyata bisa kita lihat bahwa hubungan atau relasi antara perusahaan, dengan manajemen gitu ya dengan auditor itu bisa masuk ke arah yang buruk lah ya. Fraud, skandal bahkan seperti tadi itu ya contoh-contohnya. Sehingga memang gimana sih supaya gak gitu gitu ya. Perlu ada resolusi. Tentu saja perlu ada resolusi. Oke. Nah. Pertanyaannya. Resolusi seperti apa sih yang kira-kira itu bisa meredam supaya skandal-skandal tadi itu atau apa namanya tadi ya. Kasus-kasus kayak gitu itu berkurang jauh atau mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Nah itu yang jadi pertanyaan. Karena sebetulnya kalau di paper saya itu ada, saya bandingkan ya antara beberapa tawaran resolusi ala Barat ya. Yang sebetulnya itu juga sudah lama konsepnya dipakai. Misalnya itu ada Black and Mountain. Kalau misalnya ada PPT-nya boleh di itu ya. Masih ditampilkan gitu ya. Black and Mountain itu tahun 64 kalau saya gak salah itu. Managerial grid judulnya. Nah jadi satu konsep yang merupakan tawaran resolusi antar stakeholder yang berkonflik ya. Oh udah lama ini berarti auditor dengan auditi. Tapi itu juga bisa dipakai lah. Antar manajemen juga bisa. Nah begitu juga ada Rahim. Rahim tahun berapa. Udah lama juga sih 80-an kayaknya ya. Itu punya model namanya Roci Roci. Pakai itu gitu ya. Kira-kira. Nah tapi ya tetap aja kok pada akhirnya kita melihat bahwa apa yang terjadi itu. Pertanyaannya ya. Kok bisa terjadi. Kalau di agency problem itu kok gak beres gitu ya. Familia. Nah itu yang terjadi sebetulnya. Sehingga saya bertanya kira-kira ini efektif gak atau bener gak sih ini. Ini kira-kira resolusi yang dibikin sebelum-sebelumnya. Terutama saya bandingkan dua model resolusi itu. Gitu sih Bu Amelia. Baik. Itu yang menarik tadi agency problem ya. Agency problem itu sebenarnya muncul untuk memecahkan masalah itu ya Pak ya. Yang Bapak Soroti tadi. Tapi ternyata meskipun ada kemunculan itu di 1976. Itu sampai sekarang ya tetap terjadi. Artinya ada sesuatu yang sebenarnya teorinya sendiri gak beres kan seperti itu. Teorinya sendiri gak beres. Nah kalau dari yang Bapak tawarkan sendiri apa sih perbedaan dengan apa namanya agency teori yang sebenarnya ya anggap saja lah kita bilang mungkin gak relevan gitu ya. Itu apa Pak bedanya? Oke oke. Jadi saya menawarkan kan dengan nilai Aceh. Tentu pertanyaan pertamanya kenapa sih ke oleh Aceh gitu loh. Memang kenapa sih itu Aceh gitu kan. Oke. Kalau saya boleh bilang atau kita nih sama-sama mikir. Kira-kira di Nusantara ini di Indonesia ini. Salah satu daerah atau wilayah yang paling menderita paling lama karena konflik. Saya pikir top of mind. Kita tuh semua salah satunya apa sih Aceh? Betul. Karena memang ya agak ironis lah ya Aceh itu kaya segala macem. Tapi sejak dahulu itu ya tetap aja apa ya diderita oleh konflik segala macem ya. Kita tahu lah ya mulai dari sejarahnya kerajaan dulu ya sampai dengan hari ini atau bukan hari ini ya. Tapi paling tidak sampai dengan era setelah reformasi bahkan juga konflik gitu ya. Jadi sudah menderita cukup panjang lah. Nah sehingga itu semacam jadi kredensial gitu ya. Artinya kalau salah satu yang layak untuk menawarkan resolusi konflik menurut saya Aceh. Karena dia paling menderita karena konflik gitu. Misalnya kalau kita minta tips bisnis sukses gitu ya. Kita kira-kira nanya ke dosen wira usaha atau ke pebisnis yang sukses. Saya kan ke pebisnis yang sukses. Karena dia yang ngalamin, dia yang menderita itu. Nah jadi saya berpikir gitu. Aceh itu terlalu lama lah menderita konflik. Dengan segala macem dinamikanya pro kontra plus minusnya nanti kita bisa bisa panjang kalau itu ya. Tapi saya pikir karena latar belakang itulah maka nilai di Aceh ini karakteristik masyarakat ini Aceh sangat cocok untuk ditawarkan untuk jadi resolusi konflik. Dan salah satu tradisi yang masih lazim, masih sering dipraktikkan sampai hari itu pesije. Nah pesije ini adalah satu tradisi upacara masyarakat Aceh. Biasanya itu untuk macam-macam itu. Ada misalnya untuk nikahan, ada juga untuk biasanya momen-momen penting lah. Di rumah baru, apa gitu ya. Jadi upacara. Saya nggak tau kalau di Melayu itu istilahnya tepung tawar. Kalau di Mandailing itu ya, Mandailing itu di Sumatera Utara itu ada istilah upah-upah gitu ya. Dijawab apa sih? Pastilah ada ya. Kayak upacara semacam itu. Ada lah harusnya ya. Pasti ada lah. Kayak ruatan gitu ya. Kayak ruatan mungkin. Tapi mungkin agak berbeda teknisnya gitu ya. Tapi mungkin substansinya mungkin mirip ya. Jadi gitu. Nah salah satu yang dilakukan. Jadi pesije ini dilakukan salah satunya terhadap orang yang berkonflik. Jadi sejak dulu itu gitu. Kalau ada orang konflik, itu nanti didamaikan dengan cara diupacarai. Jadi pihak yang berkonflik itu ya biasanya ya gini kita kayak gini duduk bareng. Terus ya diupacarai oleh macam-macam lah ya. Tentu yang pertama adalah ustadznya. Atau kalau di sana bilangnya itu pengku ya. Pengku. Ya pemuka agama. Pengku atau kalau yang perempuan itu ustazah atau umici istilahnya ya. Maci. Nah ya. Maci-maci gitu kan. Jadi itu yang memulai prosedur itu. Apa sih bedanya dengan resolusi yang ala barat itu. Yang agensi problem itu. Saya menemukan bahwa secara substansial secara filosofis perbedaannya. Itu dimulai dari ritual. Jadi kalau kita prosedur ini kan. Memang tradisinya tuh katanya dulu sejak zaman terpengaruh ya oleh Hindu ya. Jadi macam tradisi ada siramannya gitu. Jadi menyiram pakai daunan-daunan rumput gitu diikat. Ya disiram gitu. Itu sempat rame juga dululah. Ini ada juga gitu-gitunya. Tapi terus jalan. Akhirnya beres. Perdebatan itu. Nah. Jadinya dulu tuh. Mungkin zaman Hindu. Pengaruh Hindu itu kan pakai mantra ya. Sekarang di Aceh tentu diganti dengan doa-doa. Dengan puji-pujian. Solawat. Segala macem ya. Dan. Kalau untuk konflik biasanya. Itu dimulai dengan istighfar ya. Doa-doa minta ampunan ya. Jadi intinya disuruh tobat lah dulu gitu. Oke. Nah itu yang sangat membedakan menurut saya dengan resolusi ala barat. Resolusi ala barat itu menurut saya. Menurut saya ini ya. Itu memindahkan battlefield aja. Dari perang langsung misalnya. Ke meja perundingan gitu ya. Jadi konflik itu direndam. Bukan direndam tapi dipindahin aja gitu. Oke. Artinya apa? Artinya kalau misalnya dalam agensi problem tetap terasa kok tarik menarik kepentingan. Dalam agensi problem. Dalam kontrak kan nanti pada akhirnya kan dia ada buat kontrak gitu. Tapi kan ada tarik menarik kepentingan disitu. Kemudian dicari lah adjustment ya. Titik kesetimbangan. Win-win solution gitu. Tapi tetap baseline nya adalah kepentinganku harus jalan ini gitu. Di pihak lainnya juga gitu. Itu yang membedakan dengan pesiji menurut saya. Kalau di pesiji ya. Dari awal itu disuruh. Suruh tobat lah gitu ya. Suruh istighfar ya. Minta ampun. Artinya apa? Artinya kita disuruh introspeksi. Jadi kita jangan mengutamakan apa agenda kita. Masing-masing pihak itu. Beda dengan resolusi ala barat itu. Ya tetap aja agenda dia. Cuman dibuat dengan halus gitu ya. Dari tadi battle nya itu keras gitu ya. Kemudian dituangkan dalam draft kontrak lah. Dalam meja perundingan lah. Ya tetap aja battle itu gitu ya. Nah kalau pesiji enggak. Kita disuruh merujuk dulu. Kepada nilai agama. Sehingga kita introspeksi akhirnya. Mungkin ada kepentinganku yang salah. Mungkin ada agendaku yang gak bener. Mungkin ada kelakuanku yang gak beres gitu ya. Sehingga memang refleksinya ke dalam. Nah jadi setelah itu baru kita bisa berdamai. Kalau udah punya rujukan standar yang sama. Nah itu sih menurut saya secara. Secara substansial ya perbedaan dasarnya. Ya terkait dengan apa sih bedanya. Antara pesiji ya tradisi itu dengan. Apa namanya. Resolusi konflik yang ditawarkan lah. Oleh konsep-konsep barat menurut saya. Sehingga memang dengan pesiji itu. Artinya kalau kita udah berdamai nih. Dengan diri sendiri. Ya kita mohon ampun pada Tuhan. Maka saya pikir gak ada lagi tuh. Apa namanya. Pertentangan ego dan seterusnya lah. Jadi agensi problem saya pikir itu bisa. Diminimalisasi. Karena mentalnya udah siap duluan. Dengan. Dengan tadi ya. Minta ampun. Introspeksi. Reflektif dan seterusnya. Gitu kira-kira. Menarik ya Pak ya. Kalau agensi problem itu. Menyelesaikan masalah dengan uang. Yang sebenarnya gak selesai juga. Hanya memindahkan. Kemacetan ke kemacetan yang lain. Konflik satu konflik yang lain. Sedangkan pesiji ini. Meminta. Yang berkonflik untuk. Melakukan. Istilahnya apa ya Pak. Kontemplasi atau. Menyerahkan diri. Berserah diri. Jadi kayak. Zikir atau pokoknya. Mendekatkan diri. Sekalipun. Mungkin dengan. Kepercayaannya masing-masing begitu. Iya. Jadi kalau di Aceh sih. Mayoritas muslim itu. Jadi memang. Biasanya tradisinya. Di awal dengan tadi. Doa-doa. Minta ampunan. Jadi kita merefleksikan. Kedalam. Berkontemplasi. Tadi. Untuk. Melihat. Apa sih sebenarnya. Kenapa saya bisa berkonflik dengan dia. Nah. Kalau kita relate kan. Dengan dunia. Audit kan. Juga begitu. Saya pikir ya. Bahwa. Apa sih salah saya ini misalnya. Perusahaan saya ini salahnya apa ya. Jangan kok. Misalnya. Kalau perusahaan saya salah. Udah lah. Kita atur aja lah. Bisa income smoothing lah. Indodressing. Kita tahu lah orangutan. Istilah-istilah itu kan. Nah itu kan tadi. Memindahkan konflik. Satu konflik yang lain. Jadi kan. Bersepakatnya dalam. Dalam hal yang. Tidak benar ya. Tapi kalau. Tadi tradisi pesisit. Harus diawali dengan. Doa-doa. Jadi kita meminta pada Tuhan. Jadi nilai-nilainya juga nilai-nilai. Religisitas. Nilai-nilai kesucian yang kita bawa disitu. Gitu kira-kira. Tuhan milih. Untuk. Pihak yang terlibat sendiri. Kalau dalam. Apa namanya. Audit. Ketika melakukan. Ritual ini. Ya. Ritual tadi ya Pak ya. Itu melibatkan siapa aja Pak. Kira-kira. Kalau menggunakan. Nilai besi J ini tadi. Oke. Saya pikir ya sama aja ya. Jadi misalnya. Siapa yang berkonflik. Tentu itu yang. Yang sebetulnya. Harus terlibat disitu ya. Harus terlibat disitu. Walaupun mungkin. Ya ini tadi ya. Kalau. Memang. Tradisi Nusantara itu. Keren lah. Gitu indah. Karena. Menyelesaikan konflik pun. Itu secara indah gitu ya. Pastinya kan tradisi yang indah gitu ya. Secara estetik gitu ya. Secara. Luhur itu gitu. Beda lah. Resolusi konflik misalnya. Ya contoh ya. Misal di PBB sekalipun aja ya. Ya gitu aja gitu. Di meja. Ngobrol. Tapi kalau. Tradisi kita itu. Aduh pacaranya. Gitu ya. Terus ada. Gerakan-gerakan tertentunya gitu. Indah juga gitu. Nah. Saya pikir itu kalau mau dibawa betul-betul kan. Upacara itu ke run audit sih oke banget gitu ya. Kalau ada kantor yang mau dibuat itu oke banget. Tapi. Minimal. Paling tidak. Filosofisnya dulu. Menurut saya. Jadi. Tadi itu. Siapapun yang berkonflik. Antara kepentingan auditor dan audisi. Tentu. Harus merujuk dulu pada. Nilai yang benar. Nomor satu. Tentu nilai apa. Nilai. Ya oke lah. Nilai agama. Tapi kalau. Tidak paling minimal aja. Minimal tuh. Ya kode etik aja gitu ya. Kode etik. Nah itu menurut saya. Filosofis awalnya. Filosofis dasarnya. Dan kemudian. Apa namanya. Kalau dengan tradisi. Pesiji. Pesiji ini juga. Apa ya. Kadang-kadang gini kan. Di auditor. Jadi. Saya nggak tahu. Saya sependek pemahaman saya gitu ya. Konflik itu. Antara auditi dengan auditi itu. Bisa diselesaikan. Tapi. Merugikan yang lain malah gitu. Jadi. Udah lah. Kita sepakat aja lah ini. Kayak Enron. Pokoknya. Penguangan. Sesungguhnya ini nggak. Tapi. Diatur-atur aja lah gitu. Pajak itu diatur-atur lah gitu. Ya kan. Jadi. Soalnya ini kan. Beres ini. Padahal merugikan yang lain gitu ya. Jadi. Nah ini yang. Yang berbeda. Halnya dengan pesiji tadi ya. Jadi. Kalau pesiji itu ya. Nilai kebenarannya dulu apa gitu. Jadi. Kita nggak ada lagi cerita. Cincai-cincai lah gitu ya. Gak bisa lah itu. Gitu ya. Itu yang berbeda dengan. Dengan konsep barat. Kalau konsep barat. Itu sudah merupakan. Resolusi ya. Artinya. Di saya senang gitu ya. Di anda juga senang ya. Si auditor senang. Karena dapat. V yang lebih gede pasti. Karena dia. Berupaya untuk merekayasa laporan keuangan. Si auditor juga senang. Karena dia dapet. Opini. Dapet. Sudahlah penilaian yang. Oke. Sama-sama senang. Tapi. Salah gitu kan ya. Nah itu yang. Yang kita hindari. Yang rugikan publik. Negara. Terutama pajak. Dan seterusnya. Nah. Itu sih. Kira-kira. Oke. Baik. Saya melihat. Ada. Impact. Yang. Dipikirkan ya. Kalau dari agensi. Pokoknya. Seperti yang bilang tadi. Dua pihak aja ya. Tapi kalau misalkan. Dari. Pesija ini. Artinya nanti. Dampak kemasyarakatnya. Itu juga di. Pertimbangkan. Seperti itu ya. Nah. Berarti ini juga. Mungkin bisa ya Pak ya. Relevan dengan. Kondisi organisasi. Tadi. Organisasi antara. Auditor dan auditi. Bisa seperti itu. Bisa juga di dalam. Satu organisasi. Entitas. Seperti itu mungkin. Kalau ada konflik di dalamnya. Mungkin tradisi. Pesija ini juga. Menjadi. Ini ya Pak ya. Bagian dari resolusi juga. Kan dalam organisasi. Interaksi dengan banyak orang. Juga menimbulkan. Konflik ya. Benar. Benar. Jadi ya. Sep aja sih. Yang terlibat konflik. Itu bisa. Mengambil filosofi. Tradisi ini gitu ya. Terus. Tadi. Lanjut dikit ya. Kalau misalnya. Kan gini nih. Sering nih. Kayak. Apa. KP-KP yang. Nakal. Tanda peti itu ya. Lalu nanti. Kalau nggak diterima. Tawaran dari klien. Sepi dong. Kita nggak ada job kan. Gitu ya. Nah. Itu biasanya gitu. Kalau saya sih. Yakin yang. Sebaliknya gitu ya. Sebaliknya. Dalam arti. Lu kalau keren mah. Keren aja gitu. Kalau saya gitu ya. Jadi. Kan kita sering tuh ya. Misalnya. Dokter tuh. Ada dokter yang. Tarifnya mahal. Tapi orang ngantri aja gitu kan. Karena keren aja memang gitu. Karena keren dia gitu kan. Saya pikir auditor juga gitu lah. Jadi kalau dia. Keren ya pasti keren aja. Jadi nggak usah harus. Terima semua. Nanti takut sepi gitu. Jurnal ini kan juga gitu ya. Jurnal itu kan. Jurnal bereputasi itu kan. Ketat ya kriterianya. Ya. Nanti. Konsekuensinya menolak artikel-artikel tuh. Jadi semakin dia nolak sebetulnya. Semakin. Dikejar orang ya. Semakin laris malah semakin nolak gitu ya. Tapi mudah-mudahan Jim Newton jangan banyak-banyak juga nolak. Jangan banyak-banyak bercanda ya. Jadi gitu ya. Jadi kira-kira. Saya pikir gitu juga di auditor itu ya. Jadi kalau memang kira-kira nggak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Kesucian. Ya udah ditolak sih nggak apa-apa sih. Justru itu meningkatkan reputasi. Dan pada akhirnya. Menurut saya impact-nya ya akan naris juga lah gitu menurut saya ya. Ya gitu. Jadi intinya tadi berpegang pada filosofi itu. Jadi kalau sama di tradisi pesijik itu. Kalau si para pihak itu nggak mau merujuk pada nilai-nilai yang suci. Ya tadi ya doa-doa itu. Maka ya nggak usah ada pesijik. Artinya memang tidak bisa dipertemukan gitu ya. Nah itu itu. Jadi itu yang harus dipegang sih sebetulnya menurut saya. Dan tadi kalau misal dikaitkan dengan manajemen. Ya top manajemen, middle manajemen. Bahkan sampai ke level paling bawah entry level misalnya juga. Saya pikir sangat relate ya kalau kita ini dengan tradisi pesijik. Karena disitu ada nilai kekeluargaan. Karena nanti setelah pesijik itu kan dia diupacarai. Nah akhirnya itu jadi guyuk gitu ya. Karena nanti ada makan bersama gitu. Nah itu pesijik juga ngajarin itu. Jadi kalau kita udah tunduk tadi ya dengan nilai-nilai agama, kesucian. Diakhiri dengan makan bersama. Artinya rezekinya dapet di belakang. Gitu ya kalau filosofisnya, terjemahannya gitu ya. Ya pasti gitu. Dan kalau Islamnya gimana? Islamnya misalnya yang baru-baru aja lah. Yang Nabi Ibrahim sama Ismail itu kan gitu ya. Kalau di awal tuh kayaknya harus dikorbankan anaknya sendiri. Si anak juga mengorbankan nyawanya. Tapi kalau kita tulus ya kan. Berani memegang itu. Pada saat mau diekskursi ya nggak jadi. Ya malah diganti kambing. Makan. Makan sih yang gratis ya kan. Makan sih yang gratis malah. Nah jadi akhirnya sama nilai itu saya pikir muncul ya. Karena nilai agama ini kan ada dimana-mana. Saya pikir lintas waktu, lintas ruang. Jadi termasuk pesiji ini karena nilai-nilai Islam juga dari itu juga saya pikir merujuk pada. Itu tradisinya. Diawali oleh doa-doa, minta ampun dan segala macam. Di akhirnya dengan makan bersama, dengan kekeluargaan ya. Jadi saya pikir itu sangat-sangat sebuah keniscayaan lah untuk kita jalani, kita laksanakan gitu ya. Memang harapan ya untuk personal, untuk organisasi, bahkan nggak hanya auditor ya. Meskipun berangkatnya dari masuknya ke idenya ke auditor tadi ya. Karena personal itu ternyata bisa menyelesaikan gitu ya. Seperti kita harus menenangkan diri dulu baru berdialog. Supaya nggak sama-sama panas mungkin ya seperti itu. Karena pesiji itu artinya memang pesiji itu sejuk dingin ya. Jadi memang dia mendinginkan. Ya memang itu fungsinya mendinginkan. Kalau agensi problem kan tetap aja panas ya. Tetap aja kalau misalnya pihak, ada salah satu pihak pasti yang dominan dibanding yang satu kan. Ada relasi kuasa juga dalam organisasi kan. Tetap aja ada salah satu pihak yang dominan yang satu lagi. Karena dia tidak berdaya hanya mau nggak mau terima. Jadi tidak dingin sebetulnya. Sama-sama mengharapkan keuntungan soalnya. Iya. Kepentingan itu tadi ya. Iya. 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 Iya.